Akhirnya, hari ini, hari ini adalah episode spesial buat para Sobat Miss Kua! Yo, what's up guys? Udah 2 mingguan ga upload konten, jadi sorry banget kalo agak error. Jongkok banget nih. Jadi beberapa waktu yang lalu aku baca-bacain komen-komen dari kalian. Banyak banget diantara kalian yang request aku buat nge-review Hostel Capsule lagi. Nah, beberapa waktu yang lalu aku dikasih tau salah satu tempat stay. Dan harganya itu murah banget konten-konten. Teman-teman kayak gimana? Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Udah lama banget aku ga nyobain stay di Hostel Capsule. Dan hari ini aku menyiobain ke salah satu Hostel Capsule yang harganya murah dan lokasinya super strategis karena cuma beberapa ratus meter aja dari Jalan Legian. Oke guys, sekarang ini aku udah ada di Jalan Legian dan kita langsung liat aja Hostelnya kayak gimana. Let's go! Namanya Nine Dollar Hostel. Tepatnya keliatan jelas banget dari arah jalan, karena banyak pake material kaca. Dan di depan pintu masuk, ada papan tulisannya 70k per night. Jadi, untuk tipu-tipu. Kalau kalian walk-in dan langsung check-in dateng ke sini, harganya Rp70.000 aja per malam. Which is so far, ini adalah tempat stay termurah yang pernah aku review dan masukin ke dalam vlog Hore. Seperti biasa, pas check-in kalian akan diminta ID card dan tanda tangan phone. Abis itu, kalian bakal dapet kunci locker, password wifi, dan handuk. Ukuran ruangan lobby-nya kecil aja. Dan di sini, desain ruangannya minimalis banget. Nggak terlalu banyak penak-penik dan dekorasi. Oke guys, barusan aku udah selesai check-in dan di sini aku dapet kunci locker buat kamarnya. Kunci ini bisa kalian pake buat nyimpen barang. Dan satu lagi, di sini aku dapet password wifi-nya nih. Kita langsung masuk aja buat liat kamarnya kayak gimana. Yuk! Next, aku juga dianterin masuk ke dalam bedroom-nya. Bangunan hostel-nya ini dua lantai. Dan ada empat bedroom dengan total keseluruhan ada 36 mix capsule bed. Dan sekarang, kamar aku ada di lantai satu. Room tour, aku mulai dari pintu masuk yang ada di belakang aku ya. Namanya juga hostel capsule, pasti ruangannya juga nggak terlalu gede-gede amat gitu. Di lantai satu ini, cuma ada satu bedroom ini aja temen-temen. Dan di bedroom ini ada 12 dormitory atau 12 capsule. Jadi ada dua tingkat, ada yang di bawah kayak gini, dan ada yang di atas kayak gitu tuh. Kalau misalkan bed-nya masih available, kalian bisa request. Kalian mau di bawah atau di atas, itu bebas. Tapi itu based on availability juga ya. Jadi kalau misalkan kamarnya lagi penuh, ya terpaksa kalian harus ngikutin yang available itu di bawah atau di atas. Nih guys, capsule-nya kayak gini. Jadi ukurannya ya standar ya, seperti hostel capsule pada umumnya. Ini ukurannya single bed, atau sekitar 90 cm mungkin kayaknya. Di atas bed-nya disitu ada satu bantal, dan di bawahnya sini ada satu selimut yang ukurannya lumayan gede. Nah selimut ini penting temen-temen, karena apa? Karena di ruangan ini tuh semuanya serba sharing, termasuk juga pendingin ruangan yang ada di sebelah situ atau AC. Satu AC untuk 12 capsule. AC ini bakalan nyala terus, jadi buat kalian yang nggak suka dingin atau kalian nggak kuat sama dingin, kalian bisa pakai selimut yang ada di situ supaya kalian nggak kedinginan. Next, di sebelah situ ada saklar lampu, dan ada colokan juga yang bentuknya kakinya tiga ya. Jadi kalau misalkan kalian mau nge-charge gitu, kalian lebih dari satu, dalam waktu yang bersamaan, kalian harus bawa T. Tau nggak sih? Terminal Kuningan. Nah itu tuh. Mungkin temen-temen yang udah sering stay di hostel bakalan tahu tuh. Pasti ntar di komen banyak yang tanya. Bang, nggak lompat bang. Bang, nggak lompat bang. Nggak bisa coy. Kalau lompat nih, yang ada kepala kepentok ini nih. AdSense nggak seberapa. Kepala benjol. Nah, untuk kasurnya sendiri di sini lumayan empuk ya temen-temen. Nah, untuk handuk yang kalian dapet ketika kalian check-in tadi, kalian bisa jemur di sini nih. Di sebelahnya lampu, di sini ada jemuran handuk. Sedangkan untuk privacy, kalau misalkan kalian lagi istirahat, kalian bisa tutup horden kalian yang ada di depan ini supaya kalian istirahatnya lebih tenang. Nih, kalau kalian amatin di sini ada keretekannya nih guys. Nih, gordennya kalian bisa tempelin di sini. Nih, tadaaaah. Nggak pas ya? Nih, kalian bisa tempel di sini. Tuh, jadinya nutup kayak gitu guys. Jadi lebih privacy kan nggak dilihatin orang, gitu. Buat tangga naik ke lantai 2-nya, ini kalian nggak usah khawatir. Karena ini besinya kokoh banget. Jadi kalian bisa naik keatas sana itu dengan lebih mudah. Karena di sini juga ada handle-nya. Nih, jadi kalau misalkan kalian naik. Terus disini kalian bisa pegangan Naik deh kesitu Jadi untuk kunci locker yang dikasih waktu check-in tadi itu Lockernya ada disini teman-teman Jadi ada di bawahnya bed Jadi kalian tinggal buka aja Kayak gini Tuh Lockernya ukurannya lumayan besar Dan memanjang ke belakang gitu teman-teman Jadi kalau misalkan kalian bawa koper Atau kalian bawa ransel yang gede banget pun Kayaknya sih ini cukup ya Oh iya terakhir di ruangan ini Kalau misalkan kalian amatin Di bagian atas AC-nya Disitu ada satu CCTV Buat keamanan Karena di dalam kamar ini itu ada banyak orang Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Oke Oke guys sekarang kita lihat kamar mandinya kayak gimana Nah jadi kalian jalan sedikit aja ke arah dalam Disini itu ada dua kamar mandi di lantai satu Nah yang bagian ini Itu klosetnya Tuh kayak gitu Dan yang disebelahnya disini shower room teman-teman Jadi antara shower room sama kloset itu dipisah Dan di dalamnya shower room disitu udah ada shower gelnya juga Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalkan kalian gak bawa sabun Sekarang kita langsung naik ke lantai duanya Yuk Jadi sekarang ini aku lagi ada di lantai dua Dan aku ada di bedroom yang nomor lima Sebenernya disini cuma ada empat bedroom tapi seperti biasa lah ya Angka empat itu gak ada Jadi bedroomnya itu nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan nomor lima Aku mau kasih lihat disini ada sedikit perbedaan dibanding dengan bedroomku yang tadi Disini itu kapsul bednya cuma ada delapan Tapi posisi bednya ini nih yang menarik nih Jadi posisi bednya disini tuh berbeda Disini sih aku lebih seneng ya sebenernya Karena masuknya tuh lebih enak gitu, lebih lega Tuh kalian bisa lihat Jadi posisi bednya itu masuknya horizontal Gak vertikal ya kan Nih jadi lebih gampang Tuh masuknya bisa langsung reban gini Tapi overall selebihnya sama Sama sekali gak ada perbedaan Jadi di lantai duanya di hostel ini Itu ada kayak space yang terbuka kayak gini Namanya communal space Jadi semua guest yang stay disini Itu bisa kumpul bareng disini Bisa kenalan satu dengan yang lainnya Jadi bisa ngobrol-ngobrol disini Ini tempatnya spacey, lumayan gede Dan nyaman banget Karena disini juga udah disediain meja panjang di tengah Dan di bagian sini Ada kursi-kursi yang agak pendek gitu Jadi buat kongko-kongko Jalan kemisalkan jalan ke sampingnya Nah ini jalan Patimura Jalannya lumayan kecil Tapi cukup rame Dan yang menarik disekitar sini itu adalah Banyak banget makanan teman-teman Jadi lokasinya strategis banget Kalau misalkan kalian kelaparan malam-malam pun Kalian bisa cari makan di deket sini Dan itu pilihannya banyak banget Nah kalau view yang ada di sebelah sini Ini view-nya gentengnya tetangga sih Jadi disini itu ada open kitchen Jadi kalian bisa pakai Fasilitas kitchen yang ada disini Disini udah disediain kopi, teh, dan gula Disini kalian bisa minum dan bikin sendiri Sepuas yang kalian mau Karena disini udah disediain Sedangkan kalau misalkan kalian tertarik buat masak-masak sendiri Kalian mau bikin mie instan Kalian kelaparan tengah malam Kalian bisa bikin sendiri Disini udah dikasih kompor tuh guys Dan yang pasti Tidak kelupaan Tuh Mecin guys Oh iya guys Ada satu hal lagi nih yang keren di hostel ini teman-teman Aku barusan udah cobain speed wifi-nya Dan speed-nya itu kenceng gila Kenceng banget Parah Jadi untuk speed download-nya itu sekitar 43,8 Mbps Dan untuk speed upload-nya itu sekitar 24,7 Mbps Oke guys That's it untuk video kali ini Jadi gitu tadi Hostel kapsul yang lokasinya ada di Jalan Patimura Deket dari Jalan Legian ya Ini hotelnya budget kalian misalkan stay Lama pun disini tuh masih tetep murah teman-teman Karena disini permahannya tuh cuma Rp70.000 Itu tadi fasilitasnya emang gak banyak ya Tapi karena memang harganya murah Jadi menurut aku masih worth it Untuk kalian coba Kalau misalkan kalian penasaran Kalian pengen cobain buat cari tempat stay Yang lokasinya strategis Yang ada di pusat keramaian Yang deket dari mana-mana Apalagi ada di Kute Nah mungkin $9 hostel ini bisa jadi salah satu rekomendasi Buat kalian yang cari tempat stay di daerah sini Oke Tapi aku juga pengen tau Gimana menurut kalian tentang hostel ini Atau diantara kalian juga ada yang udah pernah staycation disini Jangan lupa tinggalin semua pendapat kalian Tinggalin share-share semua pengalaman kalian Di komen di bawah Oke Gimana nih guys Kalian lebih suka aku review hotel-hotel yang Bintang 4, bintang 5, plus-plus Atau hostel-hostel kapsul yang budget kayak gini Kasih aku rekomendasi di bawah Next video aku harus review hostel kapsul di mana lagi Oke mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini guys Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalin di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Dan follow juga instagram aku di Adapnoma travel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Cheers Cheeks Bye 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 Bye